Kemudian, mengenai pemahaman selanjutnya, setelah kita memahami bahwa kecepatan benda yang bergerak parabola dalam arah sumbu X itu selalu bernilai tetap dari setiap titik pergerakannya yang bergerak parabola, Pada sumbu Y berbeda, pada dalam arah sumbu Y ini, proyektil selain diproyeksikan ke arah sumbu Y, ini ada V0Y, kemudian dalam arah sumbu Y juga untuk V1 menjadi V1Y, untuk V2 tentu saja ada V2Y, untuk V3Y nya 0, bisa terlihat di sini, maka dari titik A, dari titik A katakanlah sampai ke ketinggian maksimum yang kita sebut sebagai titik B, bergerak dari titik A, bergerak, benda proyektil ini bergerak dari titik A ke titik B, mencapai ketinggian maksimum, kemudian kembali atau tiba di tanah pada jarak maksimum tertentu, yang kita belum tahu nilainya berapa, X maksimum di sini, di titik B ini tadi mencapai ketinggian maksimum, Y maksimum, maka bisa kita lihat ketika mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya VBY nya, di titik B ini, VBY nya ini sama dengan V3Y, ini adalah VBY, yang besarnya 0, karena tidak ada kecepatan dalam arah vertikal, hanya ada dalam arah horizontal, hanya ada dalam arah sumbu X saja, yang besarnya V3X, yang sama dengan V0X tadi ya, nah kalau kita perhatikan, maka nilai V0Y, itu tentu saja lebih besar dibandingkan dengan VBY, kenapa? karena VBY ini nilainya 0, berarti nilai V0Y itu lebih besar dari V1Y, nilai V1Y lebih besar dari nilai V2Y, dan seterusnya, sampai mencapai ketinggian maksimum, gitu ya. Nah, karena benda ini mengalami kecepatan yang berubah-ubah, maka dalam arah sumbu Y, berlaku gerak lurus berubah beraturan. Ya, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Berlaku gerak lurus yang kecepatannya berubah-ubah dalam setiap waktunya, jadi V0Y-nya ini tidak sama dengan V1Y, tidak sama dengan V2Y, tidak sama dengan V3Y, berarti ini menyatakan kecepatan tidak tetap. Ya, dalam arah sumbu Y, karena bergerak GLBB, gitu ya. Kemudian benda ini, karena bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap, maka akan ada percepatan yang besarnya G. Ya, percepatan kan simbolnya A. Nah, untuk gerak vertikal, untuk gerak vertikal, percepatannya disebut percepatan G yang selalu mengarah ke bawah, ya. Ke bawah, ya. Percepatan gravitasinya selalu mengarah ke bawah. Ya, yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, percepatan gravitasi besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Maka, formulasi yang tepat untuk benda yang bergerak dari titik A ke titik B, ya. Menurut sumbu Y, itu kalau kita gambarkan, Anda harus memilih, ya, menentukan mana yang paling tepat. Saya gambarkan formulasinya. Ya, karena dia bergerak vertikal ke atas, kemudian terjadi perubahan kecepatan yang semakin berkurang, yang pada akhirnya ketika mencapai ketinggian maksimum di titik B, kecepatannya dalam arah vertikal, dalam arah sumbu Y, bernilai 0, maka mana yang lebih, mana yang benar, ya, formulasi yang benar. A, VT sama dengan V0 plus G, T, atau yang B, VT, ini V0, Y, ya, VT, Y, sama dengan V0, Y, minus, ya, G, T. B, mana yang lebih benar, A, atau B, ya, silahkan dijawab.